Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat indah Kebersamaannya ya Sangat indah Dan mereka semua adalah Saudara kita sebagai Anak bangsa Indonesia Perlu saudara aku ketahui Bahwa sebelum Orang-orang bergabung ke Bankshare atau FPI Mereka tidak tahu Apa itu perpecahan Mereka tidak tahu apa itu Berorganisasi Namun setelah Ada yang masuk Bankshare ada yang masuk FPI Ya muncullah sebuah Kebersamaan yang diharapkan Namun karena Masalah politik Akhirnya karena beda seragam Beda pakaian Akhirnya Mudah untuk di Pecah belah Kita diingatkan kembali oleh video ini Tergaik kebersamaan Mudah-mudahan Ini mau Mau maju kita Untuk tetap Menjaga persatuan Sebagai sesama Anak bangsa Indonesia Karena apa Negara kita ini kan Negara yang besar Beribu-ribu suku Banyak agama Etnis Golongan Jangan kita mau Di pecah belah Karena Perbedaan Bahkan Puluhan ribu Ormas-ormas LSM Yang tadinya Mereka itu Kita semua Adalah Tidak Menyumbungkan Atau Membanggakan Suatu Organisasi Namun setelah Bergabung ke dalam Suatu organisasi Ya kebanggaan muncul Fanatisme muncul Itu tidak masalah Itu bagus Tapi Yang perlu diingat Jangan sampai dengan Kebanggaan yang berlebihan Fanatisme yang berlebihan Kita menjadi terpecah belah Terkotak-kotak Karena disini Biasanya Masuk Orang-orang yang memiliki Kepentingan politik Sekali lagi Saudara-saudaraku Kegiatan seperti ini Sangat-sangat Menggugah Hati kita Dan saya Viralkan kembali Mari saudaraku Sama-sama Kita jaga Bangsa yang besar ini Jangan biarkan Celah Sedikit pun Kepada Kelompok-kelompok Yang ingin Memucap Belah negara kita Sumber daya Alam kita Yang cukup Banyak ini Ibarat Gadis cantik Yang ingin Diperburkan oleh Bangsa-bangsa asing Tentunya Bangsa asing ini Tidak Tidak serta-merta Bisa masuk ke Negeri kita Mengambil Sumber daya Daya alam kita Tidak seperti itu Mereka Bangsa-bangsa Asing Akan Menggunakan Orang Indonesia Sendiri Dan mereka Paling senang Kalau terpecah Belah Menjadi beberapa Kelompok Mereka Akan masuk Kepada Kelompok Ya Yang berbeda Bahkan Mereka Menyusuk Ke semua Kelompok Dan tentunya Yang paling cepat Membuat Sebuah Kelompok Itu berubah Haluan Itu karena Faktor Uang Atau Faktor Ekonomi Termasuk Faktor Jabatan Coba Coba kita Lihat Saudaraku Jarang Saya melihat Orang-orang Elit Pejabat Itu Ribut Bako Hantam Karena Beda Pendapat Apalagi Sampai Tauran Jarang Saya melihat Pejabat Pejabat Itu Tauran Yang Selalu Menjadi Korban Tauran Di Lapangan Adalah Ekonomi Yang Bawa Kayak Kita Kita Ini Orang-orang Kaya Hanya Menggunakan Duitnya Uangnya Terus Kenapa Kita Ribut Hanya Karena Beda Pandangan Politik Ayo Saudaraku Ayo Jaga Persatuan Apapun Agamanya Sukunya Rasnya Etnisnya Golongannya Profesinya Ormasnya LSM Jangan Jadikan Itu Semua Sebagai Penghalang Untuk Kita Bersatu Bersatu Membangun Ekonomi Kita Harus Menggunakan Logika Kita Pikiran Kita Yang Terbaik Yang Bisa Memfilter Yang Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Baik Mana Yang Benar Dan Mana Yang Tidak Benar Masak Korupter Itu Masih Ada Yang Belah Masak Yang Menistakan Suatu Agama Masih Dibela Kita Enggak Menggunakan Logika Akal Siak Kita Membela Yang Tidak Benar Ini Saja Kawan Menurut Ada Manfaat Entah Ini Sekali lagi Entah Video Ini Kapan Dibuatnya Kayaknya Video Lama Tapi Ini Adalah Suatu Pemandangan Yang Sengaja Saya Oblok Kembali Mengingatkan Bahwa Pentinya Persatuan Dan Kesatuan Pentinya Persatuan Indonesia Yang Tidak Bisa Dipecah Belah Oleh Siapapun Bagikan Videonya Kawan Mari Kita Salim Menghargai Salim Menghormati Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh